Pemirsa dampak pembatasan warga untuk tidak beraktivitas di luar rumah guna pencegahan COVID-19 berefek dengan pendapatan pedagang sembako di pasar Inpres Kota Lebuklinggau. Aktivitas di pasar tersebut menjadi sepi dan omset pedagang turun hingga 50%. Sejumlah pedagang sembako mengeluh, pendapatannya turun 50% karena banyak warga yang tidak beraktivitas di luar rumah. Meski harga sembako masih stabil dan normal, namun warga enggan untuk langsung berbelanja di pasar. Meskipun sekarang akan menuju new normal, tetapi penjualan masih turun. Informasi dihimpun sebelum adanya wabah COVID-19, pedagang mengaku per hari bisa untung sampai Rp800.000 berbeda dengan sekarang, hanya dapat Rp400.000 per hari. Salah seorang pedagang pasar Inpres, Tuti mengatakan, meskipun menjelang new normal, penjualan kami masih menurun. Ibu-ibu ini mengakui penurunan omset sejak adanya pandemi corona. Tuti ingin semoga COVID-19 ini cepat selesai dan masyarakat yang ingin berbelanja bisa langsung datang ke pasar lagi. Sejak adanya pandemi ini ya, Bu. Sebelum ada penjualan ini, bagaimana penjualan kita, Bu? Tidak lumayan lah. Lumayan meningkat itu ya, Bu.